Intro Dua terdakwa masing-masing S alias UMI dan MS kembali menjalani sidang perkara kredit fiktif DBI Cabang Sorong di ruang sidang Tirta Pengadilan Negeri Sorong di Jalan General Sudirman, Kota Sorong, Papua Barat pada Selasa Sore 17 Desember 2019 dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau Pledoi oleh penasehat hukum masing-masing terdakwa Rizal Sarjana Hukum, penasehat hukum S alias UMI dalam Pledoi mengemukakan alasan UMI melakukan tindak kejahatan perbankan di hadapan persidangan sekaligus mengungkapkan keseharian S alias UMI yang merupakan tulang punggung keluarga saat suaminya sakit-sakitan dan sudah tidak produktif lagi diketahui UMI masih memiliki empat orang anak yang butuh perhatian sosok seorang ibu S alias UMI adalah merupakan tulang punggung ekonomi keluarga dan memiliki empat orang anak yang masih kecil dan masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari tidur terdakwa satu sebagai seorang ibu dari empat anak-anak tersebut Selain daripada itu adalah Satu, bahwa suami terdakwa Sabtu Suryani alias UMI bernama Hini Suryani tidak memiliki pekerjaan tetap dan Sabtu ini dalam kondisi sakit gula darah Mendengar Pledoi dari masing-masing terdakwa dan penasehat hukum Jaksa Prilih Momongan langsung menyampaikan duplik secara lisan karena S alias UMI belum mengembalikan dana hasil kredit fiktif yang telah dinikmatinya Pembelan ini terdakwa satu sudah sangat menyesal atas perbuatannya dan terdakwa satu kami juga dari penasehat hukum mempertimbangkan bahwa terdakwa satu belum mengembalikan kerugian yang dinikmati oleh terdakwa satu sehingga kami berketetap lagi kepada tuntutan Sementara itu penasehat hukum MS Vicky Nanuru dalam Pledoinya menjelaskan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut kepada kliennya masih kabur dan tidak beralasan dalam keterangan saksi-saksi dan fakta persidangan tidak menunjukkan keterlibatan langsung kliennya dalam perkara kredit fiktif di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sorong tersebut Menanggapi tuntutan setebal 86 halaman tersebut Jaksa Perliwomongan meminta Majelis Hakim yang diketuai William Marco Errari untuk menyampaikan duplik secara tertulis Sebelumnya terdakwa MS dan S alias UMI dituntut bersalah membuat atau menyebabkan catatan palsu dalam pembukuan atau laporan dan meminta atau menerima suatu imbalan sebagai hadiah Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 1992 Tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Junto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP Pasal 49 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 1992 Tentang perbankan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Junto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP Menghukum terdakwa S dengan penjara 12 tahun Potong masa tahanan dan denda sebesar 10 miliar rupiah Subsider 6 bulan kurungan dan terdakwa MS Dituntut penjara selama 7 tahun Dipotong masa tahanan dan denda 10 miliar rupiah Subsider 6 bulan kurungan Dikarenakan sidang perkara kredit fiktif BRI ini Masuk dalam jadwal sidang terakhir di tahun 2019 Terhitung sejak 18 Desember 2019 hingga 5 Januari 2020 Pengadilan Negeri Sorong sudah masuk ke libur akhir tahun Sidang kembali dilanjutkan pada Januari 2020 Dengan agenda putusan Majelis Hakim untuk terdakwa UMI Dan pendengarkan duplik GPU untuk terdakwa MS Dari Sorok, Papua Barat, Tim Liputan mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!